Intro Shalom soal sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Soal sekalian ada sebuah cerita mengenai dua orang pendaki gunung. Pada suatu malam, soal sekalian di sebuah pegunungan ada dua orang pendaki sedang menatap langit malam yang cerah. Yang satu berkata, betapa gelapnya malam hari ini dan langit tampak berwarna hitam. Tetapi teman yang satu lagi berkata, betapa indahnya malam ini. Saya dapat melihat langit malam yang ditaburi bintang yang bersinar dengan terang. Saya kagum akan pemandangan malam hari ini. Soal sekalian, dua orang dalam situasi yang sama, di tempat yang sama, tetapi berikan respon yang berbeda. Mengapa mereka bisa berespon yang berbeda? Di mana letak perbedaannya, soal sekalian? Menurut saya perbedaan terletak pada cara pandang mereka atau yang biasa disebut dengan perspektif mereka dalam memandang suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang mereka alami. Cara pandang atau perspektif dalam memandang kehidupan memang sangat berpengaruh dalam cara seseorang dan menjalani kehidupan yang dilaluinya. Soal sekalian, kualitas kehidupan kita, saya dan saudara memang sangat dipengaruhi oleh perspektif kita terhadap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengenai hal ini, soal sekalian saya jadi teringat api dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam teks Injil Lukas pasal 11 ayat 34 dan ayat 35 yang berkata demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Soal sekalian inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia mengajar kita mengenai mata sebagai pelita tubuh. Mata yang dimaksudkan oleh Yesus adalah perspektif atau cara pandang kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Yesus mengajar kepada kita bahwa kita harus memilih cara pandang atau perspektif yang baik, yang tepat, yang membangun kehidupan yang baik bagi kita. Sebab perspektif itulah yang akan menentukan langkah dan jalan kehidupan kita. Soal sekalian jika kita terbiasa melihat hidup dari perspektif pengharapan dan optimisme dalam Tuhan, maka jalan hidup kita akan dijalani dengan ringan dan terang. Sebaliknya jika kita terbiasa melihat hidup dari perspektif negatif dan pesimisme, maka akan gelaplah kehidupan kita seperti kata Tuhan Yesus Kristus. Gelaplah tubuhmu. Kitalah orang yang melihat gelapnya malam walaupun ada bintang yang bersinar dengan terang. Soal sekalian, terang gelapnya kehidupan seseorang itu sangat bergantung sekali lagi pada perspektif kehidupan yang dibangun dalam dirinya. Dalam filosofi Cina, ada satu kata yang dipakai untuk menunjuk pada yang disebut masalah kesulitan atau pergumulan, yaitu kata Wei Ji. Nah, kata Wei Ji sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu Wei dan Ji. Wei itu berarti bahaya atau ancaman, sedangkan kata Ji adalah berarti peluang atau kesempatan. Jadi dalam filosofi Cina ini selalu sekalian yang namanya kesulitan, yang namanya tantangan, pergumulan, dapat dilihat dari dua perspektif. Dia dapat dilihat sebagai sebuah ancaman atau yang membahayakan bagi kehidupan, ataukah dia sesuatu yang memberikan peluang, kesempatan dalam hidup ini untuk lebih maju, lebih baik, lebih berhasil dalam kehidupan kita. Jika kita melihat bahwa hidup ini yang kita jalani, yang penuh tantangan, penuh persoalan-pergumulan, adalah sebuah bahaya, maka kita akan pesimis. Kita akan jatuh dalam keputus asaan. Kita jatuh dalam rasa frustasi. Kita sulit melihat hari esok. Kita tidak dapat melihat solusi dibalik masalah yang kita sedang hadapi. Yang kita lihat hanyalah masalah dan masalah. Yang gelap dan yang gelap. Kita tidak mampu melihat terang di dalam gelap, solusi di dalam masalah. Sebaliknya, jika kita melihat kesulitan, tantangan sebagai sebuah peluang atau kesempatan, maka kita akan berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa lebih baik, lebih benar, lebih berhasil di hari esok. Nah, soal sekalian, saat ini kita bersama-sama sedang menghadapi situasi pergumulan kehidupan karena dampak pandemi COVID-19. Kita semua mengalami situasi yang tidak nyaman bagi kita sebagai dampak dari pandemi ini. Kita menghadapi tantangan hari esok yang tidak mudah, soal sekalian. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kekuatiran pasti ada dalam diri kita, kecemasan pasti ada dalam diri kita, kegelisahan pasti ada dalam diri kita. Soal sekalian, bagaimana kita memandang situasi kehidupan kita? Jika kita memandangnya dari perspektif negatif, maka kita akan melihatnya sebagai sebuah ancaman dan bahaya yang akan melumpuhkan daya juang kita, daya hidup kita, gairah kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa hidup kita dan kehidupan keluarga kita berada dalam kesulitan yang tidak akan dapat kita atasnya. Yang kita lihat hanyalah masalah dan masalah. Kegelapan dan kegelapan. Kita tidak akan mampu melihat solusi dibalik masalah. Kita tidak bisa melihat bintang yang bersinar terang di dalam kegelapan malam. Soal sekalian, bagaimana sebaliknya jika kita melihat hidup kita, tantangan hidup kita saat ini dari perspektif positif seperti yang Tuhan Yesus mau? Maka kita akan melihat situasi saat ini sebagai sebuah kesempatan atau peluang bagi kita untuk menata ulang apa yang paling penting dalam hidup kita. Contohnya, soal sekalian ialah kita melihat peluang, kesempatan untuk menata ulang kasih kita dalam keluarga. Sehingga kita semakin dekat dan semakin mengasih anggota keluarga kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan usaha kita, kita sibuk dengan karir kita, sehingga kita kurang punya banyak waktu yang berkualitas untuk mengenal anggota keluarga kita. Kita gunakan kesempatan sekarang ini untuk bisa lebih mengenal pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Dengan lebih mengenal mereka, kita bisa lebih mengasihi mereka, mencintai mereka. Saat ini kita pakai juga kesempatan untuk peluang bagi kita untuk lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini kita bisa melihat bahwa seluruh hidup kita sebenarnya Tuhan hadir, dan Tuhan memberikan pertolongan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kalau kita mampu melihat hal ini, kita semakin kuat, semakin teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Dalam perspektif positif ini juga, kita tidak akan jatuh dalam keputusasaan. Kita tidak akan jatuh dalam rasa frustasi. Tapi kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk memikirkan dan merancang peluang-peluang baru apa saja yang dapat kita lakukan bagi kehidupan kita dan keluarga kita setelah pandemi ini berakhir. Kita akan punya semangat yang baik dalam berusaha dan bekerja bagi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dengan perspektif yang positif ini, selalu sekalian, kita akan berserah penuh pada pertolongan Tuhan, tetapi tidak menyerah pada kehidupan yang kita jalani karena kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Nah, selalu sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, selalu sekalian, perspektif mana yang lebih sering kita pakai dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya? Perspektif positif ataukah perspektif negatif? Selalu sekalian, pastikanlah bahwa perspektif kita itu adalah perspektif iman yang berpengharapan dalam Tuhan supaya kita menjadi terang dan indah karena kita selalu melihat peluang atau berkat Tuhan dalam setiap pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Pastikanlah perspektif kita, perspektif iman yang berpengharapan dalam Tuhan sehingga kita selalu dapat melihat bintang yang bersinar dengan terang di gelapnya malam kehidupan kita. So, sekalian, pergumulan hidup adalah pergulatan spiritual kita bersama dengan Tuhan yang akan mengubah kita orang-orang biasa ini menjadi orang yang luar biasa dalam menjalani kehidupan karena kita tahu kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Bangunlah perspektif yang positif. Maka saudara akan melihat bintang yang bersinar terang di gelapnya malam. Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara.